Gubernur Jambi Al-Haris terima penghargaan dari Densus 88 atas peran serta dan dukungan dalam rangka pencegahan tindak pidana terodisme dan program deradikalisme terhadap ex-napi terbeserta keluarga di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mendapat penghargaan dari Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 Anti-Terror Polri. Penghargaan dari Satuan Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulagan terodis BID diterima langsung oleh Gubernur Al-Haris bertempat di Rumah Rinas Gubernur Jambi, Sendin 13 Pai 2024. Penghargaan dari Kepala Densus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo kepada orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut diserahkan oleh Kasat Gas Wil Jambi Densus 88 AKBP Beridiatra. Penghargaan tersebut diberikan Densus 88 kepada Gubernur Al-Haris atas peran serta dan dukungan dalam rangka penjagaan tindak pidana terodis B dan program deradikalisme terhadap ex-napi terbeserta keluarga di Provinsi Jambi. Usai berderima penghargaan, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi merasa dengan keberadaan Densus 88 yang memberikan rasa aman terhadap bumi sepujuk Jambi 9 Lora. Kalau penderitaan Densus 88 Provinsi Jambi? Oh, luar biasa. Saya baru merasakan bahwa Densus 88 dengan timnya bekerja cepat, koordinasinya bagus, ex-n juga cepat. Nah, saya kira ini perlu, saya kira Densus 88 akan merasa nyaman, warganya nyaman, penduduk-penduduk pesantren juga merasa nyaman kalau mereka yang betul-betul semua penduduk pesantren. Tapi yang aktivitasnya sudah menjalankan turun, juga akan terdeteksi oleh teman-teman dari Densus 88. Ya, itu saja. Selain itu, Al-Haris juga menyampaikan dirinya bersama Kapolda Jambi, menyaksikan langsung lepas bayiat dan ikrar setia NKRI, jaringan jamaah ansyaru syariah dan ex-dapiter yang berlangsung di Kabupaten Batakhari. Terima kasih.